Hai Mams, aku lagi mau bikin nasi uduk betawi nih Jangan kemana-mana ya, stay tune Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mams, lagi pengen sarapan nasi uduk betawi Nah kebetulan nih, aku mau bikin nasi uduk betawi Dan aku akan share resepnya lengkap dari Nasi uduknya, semur, bihun, kentang balado, tempe mendoan, sampai sambal kacangnya Dan aku dapet resepnya ini dari keturunan betawi asli Jadi dari rasanya bener-bener original dan juga khas betawi banget Nah sebelum melihat cara pembuatannya Jangan lupa klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya Karena insya Allah saya akan banyak bagi-bagi resep masakan Indonesia Yuk kita buat nasi uduknya dulu Yang kita butuhkan 1,5 liter beras 6 batang serai 10 lembar daun salam 3 ruas jari kencur 2 jari telunjuk jahe Dan setengah butir kelapa Kita geprek jahenya dulu Lalu serai Dan juga kencur Kita tuangkan 1,5 liter santan Dan semua bumbunya Jahe, serai, kencur yang sudah digeprek Beserta dengan daun salam Tambahkan juga garam sesuai selera Nyalakan kompor dan biarkan santan hingga mendidih Setelah santan mendidih kita bisa masukkan beras Dan pastikan berasnya terendam ya mams Tinggi santan kurang lebih 2 cm di atas permukaan beras Lalu kita tinggalkan saja sampai santannya benar-benar kering dan juga sat Dan setelah sat kita bisa matikan kompor Tutup panci dan istirahatkan selama kurang lebih 45 menit Setelah itu kita bisa mengukus nasi hingga matang selama kurang lebih 1,5 jam Setelah 1,5 jam kita bisa matikan kompor kembali Dan kembali kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit Setelah itu kita bisa lihat Jika nasi benar-benar sudah matang dan juga sudah mengembang Kita bisa angkat dan juga sisikan Sekarang kita akan mulai membuat semur Tahu, telur, dan tempe Sebenarnya bisa juga untuk jengkol Tapi saya lagi enggak ada jengkol Jadi saya gunakan 4 putir telur 125 gram tempe Dan juga 10 potong tahu yang sudah digoreng Bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 batang serai 1 buah kayu manis 4 buah cengkeh 2 ruas jari jahe 2 ruas jari lengkuas 2 lembar daun salam 250 gram kecap manis 1 senok makan ketumbar Pertama-tama yang kita lakukan adalah Menghaluskan bawang putih, bawang merah, dan juga ketumbar Dan setelah halus kita bisa sisikan dulu Kita akan geprek jahe, serai, dan juga lengkuas Lalu kita tumis bumbu halus Dan kita tumis sampai benar-benar wangi Setelah wangi kita masukkan serai, jahe, dan juga lengkuas Masukkan juga daun salam Dan kembali kita tumis Hingga matang Lalu kita masukkan juga Kayu manis dan juga cengkeh Tambahkan 450 ml air Dan kita masukkan juga kecap Kita aduk agar bumbunya merata Lalu kita bisa masukkan telur yang sudah dikupas Tahu dan juga tempe Jika ingin membuat semur jengkol Bumbunya sama ya mams Bisa digabung Ataupun bisa dipisah Umumnya pedagang suka memisahkan semur jengkol sendiri Setelah itu kita biarkan hingga kuahnya mendidih Setelah kuahnya mendidih Langsung kita matikan saja kompornya ya mams Agar kuahnya tidak esat dan juga mengering Namun setelah itu kita diamkan Selama kurang lebih 30 menit Agar bumbunya meresap Setelah meresap Kita bisa angkat dan juga sisikan Sekarang kita akan membuat balado kentang Yang kita butuhkan adalah 2 buah kentang yang akan dipotong kotak-kotak 20 buah cabai merah 5 siung buang merah 3 siung buang putih 1 senok makan garam Penyedap rasa sesuai selera Dan 2 lembar daun salam Kita akan blender halus semua bumbunya Yaitu bawang putih, bawang merah dan juga cabai Jangan lupa tambahkan juga minyak Agar mempermudah kerja blender Sementara kentangnya bisa kita goreng hingga matang Dan setelah matang bisa kita angkat dan sisikan dulu Sementara minyaknya bisa kita gunakan lagi Untuk menumis bumbu halus Tumis bumbu halus di atas minyak yang sudah panas Tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa sesuai selera Masukkan juga daun salam Dan kita tumis hingga Bumbunya benar-benar matang Dan juga berubah warna Merah sedikit gelap Setelah berubah warna Seperti ini Kita bisa masukkan kentang yang sudah matang Dan kita aduk hingga merata Dan setelah bumbunya tercampur merata Kita bisa angkat dan sisikan Selanjutnya kita akan membuat bihun goreng Kita membutuhkan 1 bungkus bihun 1 sendok teh lada 3 siung bawang putih 2 siung bawang merah 2 hingga 3 sendok makan kecap manis Daun bawang dan seledri secukupnya Kita akan rebus dulu bihun Hingga matang Dan sementara kita juga bisa Ulek halus Bawang dan juga lada Tambahkan garam sesuai selera Dan ulek halus Sementara bihun yang sudah matang Bisa kita tiriskan airnya Dan kita akan campur rata dengan kecap Kita aduk hingga merata Tambahkan juga sedikit minyak Agar bihun tidak lengket saat digoreng Dan bumbunya juga sudah halus Ya mams Oke kecapnya juga sudah merata Dengan bihun Sekarang kita akan mulai menumis Bumbu halus Kita akan tumis hingga matang Bumbunya Dan setelah itu kita bisa Masukkan daun bawang Dan juga seledri yang sudah kita iris-iris Kita masukkan juga Bihun Jika ada kol Kita bisa masukkan juga Sedikit kol Dan sekarang tinggal kita aduk Hingga merata Dan semuanya matang Lalu setelah matang Tinggal kita angkat Dan juga sisikan Sekarang kita akan buat pelengkap Yaitu tempe mendoan Dan juga emping Kita membutuhkan 3 siung bawang putih 1 ruas jari kunyit 2 buah kemiri 250 gram tempe 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa 250 gram tepung Daun seledri secukupnya Serta emping secukupnya Goreng emping hingga matang Dan angkat setelah matang Sekarang kita akan mulai membuat tempe mendoan Kita haluskan Bawang Kunyit Kemiri Dan juga ketumbar Dan kita tambahkan juga garam Serta penyedap rasa Kita haluskan Bumbunya hingga seperti ini Masukkan ke dalam 250 gram tepung Kita tambahkan juga Daun bawang Yang sudah kita iris-iris Masukkan kurang lebih 300 ml air Kurang lebih Kekentalannya itu Akan menjadi Seperti ini ya mams Bumbui tempe Dan setelah itu Tinggal kita masukkan saja Tempe ke dalam penggorengan Kedalam minyak yang sudah panas Dan kita goreng hingga tempenya matang Dan warna tempenya juga mengguning Kita bisa angkat dan juga sisihkan Sekarang tinggal kita buat saja Sambal kacangnya Kita membutuhkan 10 buah cabai merah 5 buah cabai rawit 2 siung bawang merah 1 siung bawang putih 150 gram kacang tanah Rebus bahan-bahannya Hingga cabainya matang Dan setelah itu Kita akan ulek halus Tambahkan juga Garam serta penyedap rasa Sesuai selera Ulek sebentar Lalu masukkan kacang tanah Yang sudah digoreng Lalu kita ulek kembali Hingga semuanya halus Dan juga tercampur merata Nah setelah sambalnya seperti ini Kita bisa hidangkan Dengan cara Mengambil sambal secukupnya Sesuai kebutuhan Lalu kita campurkan Dengan sedikit air panas Dan kita aduk rata Dan sekarang Sambal kacangnya pun juga sudah siap Tinggal disajikan saja semuanya Dan jangan lupa Tambahkan juga bawang goreng Agar nasi uruk wetawi semakin lezat Dan jika moms menyukai channel ini Jangan lupa Klik like, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Thank you for watching Semoga bermanfaat Happy terus ya moms Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh